Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Mamah Al-Ray yang berjudul Sang Petarung, episode yang ke-27 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Tiba-tiba Mata Wisang Deni menyipit, jauh di depannya dia melihat dengan jelas kedatangan banteng berkepala badak Laki-laki muda itu langsung menghentakkan kakinya, dan dengan cepat tubuhnya sudah melesat jauh Dia berhenti di depan banteng tersebut, yang sudah siaga menunggunya Banteng itu memiliki kekuatan peringkat 5, aku akan mencoba kekuatanku pada binatang itu Gumam Wisang Deni pelan, bang, tembakan dari telapak tangannya, langsung dia arahkan pada binatang itu Wisang Deni membelalakkan matanya, dia melihat binatang itu hancur dan langsung terpental jauh ke belakang Buk, terdengar bunyi binatang naas itu terjatuh jauh di depan Wisang Deni Laki-laki muda itu bergegas menghampiri bangkai banteng berkepala badak, dengan cepat dia mengambil mustika dari kepalanya Setelah mengambil mustika, Wisang Deni duduk di atas batuan datar yang ada di pinggir sungai Dia tersenyum melihat binatang kera berlompatan dari pohok ke pohon tanpa mengganggunya sama sekali Cukup lama, waktu dia habiskan dengan mengamati lingkungan baru yang ada di sekitarnya Aku harus segera meninggalkan tempat ini, sepertinya cukup lama aku terpisah dengan kehidupan manusia di dunia nyata Menurut informasi yang disampaikan Maharani, ayah Nda sudah aman berkumpul dengan Kang Wijanarko Sedangkan Nimas Rengganis sepertinya kembali ke jagat kelana Wisang Deni berbicara pada dirinya sendiri Saat dia masih melamun sendiri, tiba-tiba Wisang Deni mendengar suara auman binatang yang tidak asing di telinganya Aum, suara auman singa ulung terdengar dari angkasa raya Sepertinya singa putih itu menemukanku, muncul senyum cerah dari mulut Wisang Deni Secepat kilat, laki-laki muda itu melompat ke atas pohon yang paling tertinggi Menggunakan kekuatan meringankan tubuh, Wisang Deni berdiri di pucuk pohon yang menjulang tinggi Singa ulung menukik turun tajam saat merasakan aura dan lambayan tangan Wisang Deni Dengan cepat binatang itu menghampiri laki-laki muda itu dan langsung menyambarnya setelah mereka berdekatan Wow, aku kangen padamu singa ulung Wisang Deni berteriak seperti anak kecil, tangannya berpegangan erat di kedua sayap binatang itu Dari kejauhan di tengah sungai, Maharani terlihat bersedih melihat ke arah angkasa Tiba-tiba dia merasa sepi datang menghampirinya kembali Beberapa purnama dia habiskan dengan memeluk erat tubuh pemimpinnya itu Perempuan itu berharap dia akan mendapatkan keturunan dari laki-laki muda itu Tetapi melihat dan merasakan bagaimana rasa cinta Wisang Deni sudah diserahkan pada gadis pujaannya Dia merasa jika perasaannya bertepuk sebelah tangan Dan mungkin saat ini mereka harus berpisah kembali Sret, singa putih itu menukik tajam dan berhenti di samping Maharani Maharani segera mengumpulkan manusia ular yang berada di gua itu Setelah dia mendapatkan perintah dari Wisang Deni Ribuan binatang melata dan puluhan manusia ular memenuhi ruang pertemuan yang luas di dalam gua bagian dalam Wisang Deni duduk di singa sana yang disiapkan untuknya Paduka, semuanya sudah berkumpul di ruangan ini Kecuali beberapa yang memiliki tugas jaga untuk hari ini Mereka tidak dapat bergabung dengan kita di aula Maharani segera melapor pada Wisang Deni Baiklah, isyaratkan mereka untuk diam Aku akan memulai untuk menyampaikan sebuah pengumuman Sahut Wisang Deni Sambil tangannya mengelus rambut di atas kepala singa ulung Dengan patuh, binatang itu duduk diam di depan Wisang Deni Sesh, sesh, terdengar suara desisan keluar dari mulut Maharani Seperti dihipnotis, seketika suasana di aula itu menjadi hening Sesaat setelah suasana hening, Wisang Deni berdiri dari duduknya Telapak tangannya diangkat ke atas Dan simbol berupa sinar kepala ular ungu tercetak jelas pada telapak tangannya tersebut Melihat sinar ungu itu Semua ular fokus memandang takjub pada laki-laki muda itu Wahai rakyatku semuanya Terima kasih atas upaya kalian yang sudah menyelamatkan dan membawaku ke sini Sekarang saatnya aku harus kembali ke dunia nyata Dan meluruskan kembali niat awalku untuk kaum manusia Pada saat aku pergi Kepemimpinan aku serahkan pada Maharani Patuhlah dan ikuti perintahnya Kalimat yang disampaikan Wisang Deni seperti sabda yang harus dipatuhi semua yang hadir di situ Tidak, Maharani tidak mau dan tidak bersedia paduka Maharani ingin melanglang buana ke berbagai wilayah Maharani memotong Wisang Deni Dia menolak amanah yang diberikan Wisang Deni padanya Aku tidak akan melarangmu untuk pergi dari sini Maharani Kamu bebas kemanapun meskipun statusmu saat ini menjadi pemimpin ular Hanya mereka semua yang ada di sini Maupun dimanapun mereka berada Mereka membutuhkanmu untuk mengarahkan mereka Sahut Wisang Deni tegas Maaf paduka Situasi ini sebenarnya juga bisa dibalik Paduka bebas kemanapun Tetapi kepemimpinan tetap berada di tangan paduka Ucap Maharani membalikkan kalimat yang diucapkan oleh Wisang Deni Wisang Deni tersenyum Dia berjalan menghampiri Maharani Tangannya meraih tangan Maharani Kemudian memberinya kecupan di telapak tangan itu Muka Maharani memerah Dia pun memiliki rasa malu diperlakukan seperti itu oleh laki-laki muda di depan rakyatnya Status kita berbeda Maharani Aku murni terlahir dari manusia Sedangkan kamu murni terlahir dari turunan ular Kamu yang lebih pantas dan berhak untuk memimpin mereka Kamu tidak perlu khawatir Aku tidak akan melupakan kalian Aku akan tetap menjadi bagian dari keluarga ini Keluarga ular Hanya aku tidak bisa tinggal bersama kalian kapanpun itu Kata Wisang Deni seperti menyadarkan Maharani Tentang perbedaan status di antara mereka Perdebatan alot terjadi di antara mereka Wisang Deni membebaskan semua yang hadir di situ untuk menyampaikan pendapatnya Tetapi pendapat semua yang berada di situ sama Mereka tetap menghendaki Wisang Deni untuk menjadi pemimpin mereka apapun alasannya Selama Wisang Deni tidak bersama mereka Kepemimpinan akan dilakukan oleh Maharani Baiklah jika itu sudah menjadi kesepakatan kalian Aku tidak dapat menolak semua kehormatan dari kalian Sudah saatnya aku harus pergi Sekali lagi terima kasih Wisang Deni akhirnya mengakhiri pertemuan itu Beberapa saat mereka meninggalkan Aula Laki-laki muda itu segera menepuk singa ulung Dia bergegas keluar dari gua Dan sesampainya di luar Dengan punggung singa ulung Wisang Deni meninggalkan tempat itu Di atas punggung singa ulung Wisang Deni mengaktifkan telepati Untuk memberi informasi pada semua ular yang berada di wilayah ini Karena laki-laki muda ini ingin melanjutkan perjalanan ke Jagat Klana Dia menitipkan pengawasan keselamatan ayah hendak dan keluarganya pada ular-ular tersebut Setelah mendapatkan balasan kesanggupan dari keluarga ular Wisang Deni langsung melaju ke sisi selatan Apakah kamu memiliki arah untuk menuju ke Jagat Klana Ulung? Waktu usia kecil Kata ayah hendak aku dilahirkan di padepokan itu Tetapi aku sendiri tidak bisa mengingatnya Wisang Deni berbicara pada singa ulung Singa ulung mengaum sambil menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri Singa ulung terlihat sangat cerah suasana hatinya Dia merindukan berbulan-bulan harus menunggu untuk bertemu dengan laki-laki muda itu Untungnya ada sekawanan ular yang sedang membicarakan tentang proses generasi Wisang Deni Setelah dinyatakan mati Suri karena pertempurannya dengan tumbak Seto Ya, ya, aku paham maksudmu kawan Kamu pun juga tidak tahu arahkan Baiklah, carilah kawasan pemukiman terdekat Kita akan beristirahat dulu di sana Sambil tertawa, Wisang Deni menepuk-nepuk punggung binatang kesayangannya itu Tanpa menunggu waktu lama, binatang singa berwarna putih itu mulai pelan-pelan turun ke bawah Setelah beberapa saat, singa ulung langsung menukik turun Sebuah pemandangan kaki bukit dengan hamparan sawah yang ditanami padi dan sudah menguning terlihat di hadapannya Desa yang ada di wilayah itu terlihat sangat makmur dan tentram Berubah bentuk dulu ulung, jika tidak kamu akan menakuti penduduk desa itu Sebelum berhenti, Wisang Deni berpesan pada binatang itu untuk berubah bentuk dulu menjadi seekor kucing Karena saat ini mereka berada pada wilayah yang masih asing Pura-pura bertindak lemah akan lebih menguntungkan mereka Daripada mereka bertindak pamer dan terkesan arogan Di balik pohon jati besar, singa ulung menurunkan Wisang Deni Dan sekali lompatan laki-laki muda itu sudah berada di bawah Untuk mempercepat langkah, Wisang Deni segera menepuk kaki atas kanan binatang itu Dan tidak lama kemudian seekor kucing imut berwarna putih sudah menggesek-gesekkan badannya di kaki Wisang Deni Dengan menggendong kucing putih, Wisang Deni segera keluar dari persembunyiannya Melihat ada tiga orang di pinggir desa sedang berbincang-bincang Laki-laki muda itu berjalan menghampiri mereka Permisi, selamat sore Dengan ramah Wisang Deni memberi sapaan pada ketiga orang tersebut Sore, ada apa kisana? Apakah ada yang bisa kami bantu? Salah satu dari orang tersebut menjawab sapaannya dengan ramah Kebetulan saya baru saja sampai di desa ini Saat ini saya membutuhkan tempat untuk meluruskan punggung saya barang sebentar Apakah kisanak bertiga tahu di mana letak penginapan yang bisa saya sewa di tempat ini? Wisang Deni menyampaikan maksudnya Untuk desa ini belum memiliki penginapan kisanak Karena jarang ada orang asing yang masuk ke desa kami Jika kisanak berkenan, mungkin kami bertiga bisa mengantarkan kisanak pergi ke rumah kepala desa Biasanya jika ada tamu dari kota, akan diinapkan di balai desa Orang yang lain membantu memberikan solusi untuk Wisang Deni Begitu ya, jika tidak merepotkan Saya akan minta bantuan dari kisanak bertiga untuk mengantarkan saya Tapi jika repot, cukup berikan petunjuk untuk menuju ke rumah kepala desa Mari kami antarkan kisanak Kebetulan kami sudah selesai melakukan pengecekan saluran air untuk mengairi sawah-sawah kami Wisang Deni berjalan mengikuti ketiga warga desa itu Seperti yang disampaikan oleh tiga orang yang bertemu dengan Wisang Deni Kepala desa menyambut baik kedatangannya Malam ini, dia diantar menuju salah satu kamar yang ada di balai desa tersebut Terlihat jelas keramahan dari warga desa tersebut dalam menyambutnya Betul-betul warga yang sangat memuliakan tamu yang berkunjung Nak Wisang, ayo kita nikmati pisang godok ini dulu Temannya teh jahe serai yang dibuat ibu-ibu warga sini pasti cocok Ki Jongko selaku kepala desa menawari Wisang Deni untuk mengobrol malam hari Iya paman, ini Wisang mau minum dulu Wisang Deni kemudian mengambil cangkir dan menyesap beberapa teguk teh jahe serai Rasa hangat mengalir di tenggorokannya Membuat badannya menjadi hangat dan terasa segar Terlihat di ujung tikar, singa ulung sedang tidur Benar-benar nikmat paman Ucapnya lagi, Ki Jongko dan beberapa warga laki-laki mengepulkan asap tingui kulit jagung dari mulut mereka Malam ini mereka ngobrol menemani Wisang Deni di emperan balai desa sambil menjaga desa dari gangguan pencuri Ngomong-omong nak Wisang ini dari wilayah mana, kok bisa sampai di desa ini? Salah satu warga bernama Jono bertanya pada Wisang Deni Wisang Deni meletakkan cangkir gembreng di atas lantai Kemudian menoleh pada orang yang mengajaknya bicara Wisang mau pergi ke jagat kelana Kangmas Tapi apesnya tersesat tidak tahu arah saat sampai di desa ini Apakah Kangmas pernah mendengar nama daerah itu? Wisang Deni menjawab pertanyaan Jono dan akhirnya balik bertanya Jagat kelana yang konon kabarnya berisi penduduk yang sangat pintar-pintar itu ya Tetapi sayangnya, karena kepintarannya menjadikan banyak anak muda di wilayah itu menjadi sombong-sombong Tidak mudah mereka bisa menerima orang baru untuk masuk ke wilayahnya Sahut Karno, mungkin Kangmas Tapi aku betul-betul sudah lupa di mana letak persis posisinya Wisang Deni menambahkan Kamu bisa menempuh perjalanan selama satu minggu untuk menuju ke sana dengan berjalan kaki Wisang Tetapi itu baru sampai di pinggiran danau Karena kebetulan wilayah itu berada di tengah-tengah danau Sehingga mendukung mereka untuk cenderung mengisolasi diri Menjauhkan dari masyarakat lainnya Namun, mereka memiliki kemajuan yang sangat bagus Ki Jongko menanggapi Wisang Deni melihat pada kepala desa Untuk menuju lokasi tersebut Jika mereka mengisolasi diri Kita akan naik apa paman? Tanyanya ingin tahu Satu purnama sekali Mereka akan membuka diri dan mengizinkan orang dari luar wilayah mereka untuk masuk ke kawasan tersebut Mereka memiliki sebuah kapal untuk dapat digunakan menyeberang ke sana Sepertinya Rabu depan Kebetulan jadwal mereka membiarkan orang luar bisa masuk ke wilayahnya Jawab Ki Jongko Wisang Deni dan beberapa orang yang ada di situ Manggut-manggut mendengar penjelasan dari kepala desa Berarti kamu bisa ke sana Wisang Ayolah ajak aku dan beberapa pemuda di sini untuk menemanimu Jono meminta Wisang Deni untuk mengajaknya Benarkah Kang Mas? Jika kalian akan ikut menemaniku Karena hari ini kebetulan jatuh pada hari Selasa Berarti besok pagi kita sudah harus melakukan perjalanan ke sana Jika tidak kita masih harus menunda sampai purnama depan Kata Wisang Deni Benar apa katamu Wisang? Siapa lagi yang akan ikut aku dengan Wisang pergi ke Jagat Klana? Jono mengajak pemuda lainnya untuk mengikuti Wisna Deni Aku mau, aku juga Akhirnya ada tiga orang pemuda di desa itu yang tertarik Untuk pergi bersama dengan Wisang Deni berkunjung ke Jagat Klana Empat laki-laki muda berjalan beriringan menerobos hutan Harapan untuk dapat melihat pengalaman baru di wilayah Yang jarang dibuka untuk halayak ramai Menjadikan tiga penduduk desa bersemangat untuk melakukan perjalanan Wisang Deni juga tidak menyangka Dengan mudah dia bisa mendapatkan tambahan teman di perjalanannya kali ini Kalian sudah capai belum? Jika sudah di depan kita akan beristirahat dulu Wisang Deni menanyakan kondisi mereka Belum Wisang Mungkin lebih baik kita istirahat di desa terdekat saja Jika aku tidak salah Sekitar 10 km lagi Kita akan sampai di desa terdekat Jono yang pernah melewati daerah situ memberi petunjuk Iya benar Sekalian kita mencari kedai makanan Aku mulai bosan dari kemarin Hanya menikmati makanan kering saja Aku membayangkan minum teh jahe serai alangkah nikmatnya Karno ikut menambahkan Kamu belum berpendapat sendiri Raharjo Apa yang ingin kamu temukan di desa nanti? Tanya Wisang Deni menggoda Raharjo Aku sederhana saja Wisang Aku hanya ingin membaringkan tubuhku di atas dipan Itu sudah merupakan kenikmatan untukku Selesai bicara Ketiga temannya tertawa bersama Ha, ha, ha Semoga kita semua segera sampai di desa terdekat Sahut Wisang Deni Sambil bercanda mereka melanjutkan perjalanan Tiba-tiba telinga Wisang Deni menangkap pembicaraan orang lain tidak jauh dari situ Dia segera meletakkan jari telunjuknya di depan mulutnya Memberi isyarat agar teman-temannya diam untuk sementara Keempat orang itu tetap melanjutkan perjalanan dalam diam Dan seperti pendengaran Wisang Deni Di depan mereka ada tiga orang yang sedang duduk beristirahat Terlihat satu orang dari mereka tampak terluka Dan kakinya mengeluarkan darah Selamat sore Kisanak Permisi kami mau numpang lewat Berusaha mencari banyak teman Dengan ramah Wisang Deni menyiapa mereka Mari Kisanak Kalian juga bisa bergabung untuk beristirahat bersama kami disini Sesudahnya kita bisa melanjutkan perjalanan bersama Satu orang laki-laki yang lebih tua menanggapi sapaan dengan ramah pula Wisang Deni segera memberi kode pada kelompoknya untuk berhenti Matanya melirik orang yang sedang terluka di depannya Dari mulut laki-laki itu terlihat bagaimana dia menahan rasa sakit Jika kami boleh tahu apa yang terjadi dengan kaki Kisanak Mengikuti kata hati Wisang Deni tidak dapat menahan diri untuk bertanya Orang yang terluka itu memandang laki-laki yang paling tua Dan terlihat orang yang dipandang menganggukkan kepala Malang bagi kami Kisanak Dalam perjalanan menuju ke sini Kami diserang oleh beberapa binatang buas Kami bisa kabur dari mereka Tetapi saat kami berhasil melarikan diri Naas terjadi Saya tanpa sengaja menginjak ular besar yang sedang bertapa Akhirnya kaki saya diserang Orang itu tersenyum kecut Apakah boleh saya melihatnya Kisanak Siapa tahu saya bisa membantu untuk mengobatinya Ucap Wisang Deni Ketiga orang itu saling berpandangan Tetapi akhirnya orang yang paling tua di antara mereka kembali berbicara Terima kasih atas perhatiannya Kisanak Mari kalau mau melihatnya Kami memutuskan untuk istirahat di sini Karena keponakan saya sudah tidak dapat menahan rasa sakitnya Laki-laki tua itu akhirnya mengizinkan Wisang Deni mendekati laki-laki yang terluka itu Kemudian dia berjongkok Tangan kirinya mengangkat kaki dari laki-laki itu Kemudian dia mengamatinya Tolong luruskan sedikit kakinya Kata Wisang Deni pelan Laki-laki itu menurut Dia meluruskan kakinya ke depan Kening Wisang Deni berkerenyit dan yang lainnya melihat seperti menahan nafas Ada racun ular di dalamnya Untung saja racunnya tidak masuk sampai ke dalam Baru ada di lapisan luar kulit Wisang Deni membatin sendiri Tidak mau membuang-buang waktu Laki-laki muda itu mengeluarkan pisau belati dari sarungnya Setelah mengusap pelan gagang pisau dengan memejamkan mata Keluar sinar ungu dari gagang tersebut Perlahan dengan hati-hati Sinar itu diputar dan dikenakan pada lingkaran luka yang ada di kaki laki-laki itu Aau, sakit Teriak laki-laki itu kesakitan Panas, keringat sebutir-butir jagung tampak menetes di pori-pori kulitnya Tahanlah sebentar kisanak Aku butuh waktu beberapa saat untuk membereskan hal ini Ucap Wisang Deni pelan Tidak lama kemudian Wisang Deni akhirnya mengakhiri proses penyembuhannya Sebagai pemimpin ular saja Dia mengakui proses menghabisi lawan yang dilakukan anak buahnya teramat kejam Mereka hanya membuat lubang kecil Tapi racun akan secara perlahan mengaliri peredaran darah apa yang sudah dikenainya Sudah kisanak Bagaimana rasanya? Tanya Wisang Deni sambil tersenyum Terima kasih kisanak Lukaku tidak terasa perih dan sakit lagi Sekarang rasanya dingin Laki-laki yang terluka itu merasa ada uap dingin mengalir pada luka-luka yang tadi terasa perih dan panas Wisang Deni mengambil satu butir pil dari kepis Kemudian memberikan pada laki-laki itu Antri, antri Jika ada yang bertingkah Lebih baik batalkan keinginan kalian untuk berkunjung ke jagad pelana Teriak para penjaga perbatasan di pinggir telaga Ratusan orang mengantri di pinggir telaga Untuk menyeberang menggunakan perahu ke wilayah tersebut Di pinggir telaga Banyak penjual tiban yang memanfaatkan keramaian tersebut untuk menggelar barang dagangannya Ak, buk, terlihat ada beberapa orang berkelahi memperebutkan antrian Minggir, minggir Di sisi lain, ada beberapa orang yang mengawal dua orang Satu laki-laki dan satu perempuan berpenampilan bangsawan Tampak mencari celah jalan untuk merangsat ke depan Pedang di tangan para pengawal itu diobat abitkan untuk mempermudah jalannya Dari lokasi tidak jauh dari situ Wisang Deni dan kelompoknya tampak tersenyum melihat kekacauan itu Jono dan Karno sudah terlihat cemas untuk segera mendapatkan antrian Tetapi Wisang Deni meminta mereka untuk bersabar Dia masih memiliki senjata untuk menuju Jagad Klana Jika perahu sudah melebihi batas maksimal penumpang Ada singa ulung yang dapat menerbangkan 10 orang kemanapun Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh